Kalau enggak pintar-pintar berhemat, kalau enggak pintar-pintar untuk nahan diri, minggu ini bisa yang gitu, keluarnya kayak air. Jadi harus bisa ditahan. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Pik Ekat. Untuk episode kali ini, saya lagi ada di Kopi Kebun. Tepatnya di Jalan Cendrawasi 1, daerah Bintaro. Yuk, kita cari tahu di sini ada apa saja. Oke, kita pesen dulu. Aku mau pesen, kalau untuk menu cemilan-cemilannya itu apa? Kakaknya mau pesen yang asin atau yang manis manis? Asin, asin. Kalau asin, kita di sini punya kireng, kita punya paket goreng siayam, dan best seller kita di sini singkong. Oke, singkong boleh deh. Singkong satu sama es kopi. Yang beda lagi apa? Kita ada buah pala, aren, sama pandan, tapi best seller kita pandan juga. Pandan boleh. Jadi tadi ya, singkong sama pandan ya? Oke, saya muter dulu. Boleh. Thank you. Yuk, kita cari tempat buat bahas. Nah, ini kayaknya enak nih buat kita mulai general ya. Oke, sekarang kita masuk ke general dulu ya. Silahkan dipilih dulu mana yang tertarik kartunya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Untuk yang milik kartu pertama, ada S of Pentacle. Di sini kamu harus bisa lebih berhemat lagi. Bisa mesti tahu nih, pos-pos apa aja sih sebenarnya yang benar-benar diperlukan untuk minggu ini. Karena bisa yang keluar gitu aja nih, kalau enggak, kalau enggak pintar-pintar berhemat, kalau enggak pintar-pintar untuk nahan diri, minggu ini bisa yang gitu, keluarnya kayak air. Jadi harus bisa ditahan. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada The Lover. Jadi minggu ini bisa yang berbunga-bunga, bisa yang kisah romansanya bisa yang lebih berwarna lagi nih minggu ini. Bisa yang lebih semangat lagi karena urusan hati, urusan relationship bisa lebih oke dibanding minggu lalu. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada King of Swords. Mungkin kejengkelanmu itu dari minggu lalu, tapi masih kebawa nih. Jengkel kenapa? Jengkel sama urusan kerjaan yang enggak beres karena pihak lain. Jadi sebenarnya pekerjaanmu sih beres. Cuman jadi enggak beres karena pekerjaan lah itu menyangkut urusan sama tekanmu yang lain gitu. Nah, itu yang bikin kamu kesel. Kenapa? Karena jadi imbasnya dampaknya ke kamu. Kamunya enggak bisa nyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ya, banyak sabar aja karena balik lagi ini bukan salahmu tapi berhubungan dengan rekanmu yang lain. Oke, demikian untuk pick a card yang general. Sekarang kita lagi cari tempat lagi yuk buat karir dan keuangan. Nah, kita cari tempat yang oke karena disini banyak spot yang menarik untuk dipakai. Oke, kayaknya asik nih. Kita buka untuk karir dan keuangannya disini ya. Oke, sekarang kita masuk ke karir dan keuangan. Kita mulai dari karir dulu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Silahkan pilih mana yang ketarik energinya buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Buat yang milik kartu pertama, ada jasmen. Kamu diminta untuk bisa membuat apa ya, kayak sebenarnya bukan keputusan sih. Tapi lebih ke gimana kamu bisa melihat, sebelum keputusan itu bisa melihat dari dua sisi. Jadi, jangan gampang menyimpulkan, jangan gampang melihat atau tadi ya, menyimpulkan hanya dari satu sisi aja. Karena belum tentu saat kamu mendengarkan satu sisi yang lain, itu akan begitu adanya gitu. Jadi, poinnya disini adalah minggu ini kamu jangan buru-buru ngambil keputusan, jangan cepat-cepat menyimpulkan juga, harus bisa mendengarkan dari dua sisi. Harus bisa ngikutin ini, ngikutin ke kondisi yang ada. Jangan hanya menyimpulkan dari satu sisi aja. Oke, sementara untuk yang milik kartu kedua, full. New beginning nih, sesuatu yang baru nih. Yang bisa menjanjikan dalam arti gini, bisa jadi kamu dapat posisi baru, bisa jadi kamu baru dapat kerjaan, baru dapat promosi. Jadi, apapun yang sifatnya baik. Jadi, disini memang sesuatu yang baru, yang bisa kamu kerjakan, yang kamu dapatkan, dan itu memang sudah cukup lama kamu inginkan. Jadi, selamat ya. Sementara untuk yang milik kartu ketiga, ada empres, sumburan. Jadi, kemungkinan besarnya kamu bisa dapetin tambahan bonus, tambahan gaji. Jadi, ini lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan keberlimpahan. Jadi, untuk minggu ini juga cukup aman untuk pekerjaan. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke keuangan. Kartu pertama, kartu kedua. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke, silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Oke, sudah ya. Untuk yang milik kartu pertama, ada King of One. Kamu perlu lebih milah-milah lagi mana yang sebenarnya perlu kamu keluarkan sama enggak. Karena kalau enggak, untuk keuanganmu minggu ini bisa yang agak keteteran, bisa yang keluarnya itu juga cepat gitu aja. Dan itu di luar perkiraan kamu gitu. Sementara untuk yang milik kartu kedua, ada High Prestige. Usahakan untuk bisa nahan diri, jangan ngikutin gaya hidup. Apalagi kalau itu bukan gaya hidupmu. Itu gaya hidup orang lain, gaya hidup temanmu, dan kamu ngikutin. Nah, jangan sampai kamu kemakan gengsi, yang ada nanti kamu repot sendiri. Karena ini tadi berhubungan sama keuangan nih. Kalau kamunya sekedar ikut-ikutan gaya hidup orang lain, yang sebenarnya enggak sesuai dengan gaya hidupmu, kamu nanti bisa kerepotan sendiri. Buat yang milik kartu ketiga, ada Nine of Pentacles. Untuk keuangan minggu ini cukup aman, karena kamu bisa mendapatkan hasil dari investasi kamu, dari bonus kamu. Jadi minggu ini untuk keuangan cukup aman. Oke, sekarang kita cari tempat lagi untuk membahas tentang asmara. Yuk! Oke, sekarang kita bahas tentang asmara. Asmara untuk yang single dulu ya. Silahkan dipilih mana kartunya yang paling ketarik buat kamu. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya? Untuk yang milik kartu pertama ada The Star. Jadi sebenarnya minggu ini kamu itu sedang bersinar. Kamu itu sedang yang cukup di, apa ya? Bisa dibilang cukup dikangenin gitu. Cukup bisa menebar pesona nih minggu ini sebenarnya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa nge-gahit pasangan. Nah, yang kedua ada Three of One. Usahakan untuk kamu bisa ngelepas bayang-bayang yang istilahnya gini. Kamu tuh ngerasa kalau namanya punya pasangan, itu hidupmu akan berubah. Kamu ngerasa kalau punya pasangan, kamu udah nggak bisa senang-senang lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kamu singkirkan supaya kamu bisa lebih yang enjoy, lebih yang semangat lagi untuk cari pasangan. Karena kalau kamu mikirnya begini, yang ada kamu nggak akan ini nih gitu, nggak akan jalan-jalan ke depan nih. Karena menurutmu sendiri itu akan jauh lebih menyenangkan. Padahal ya tadi sebenarnya punya pasangan pun juga kamu bisa senang gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, kamu masih dikhawatirkan ya The Place of Pentacle, kamu untuk ngidupin anak orang gitu. Jadi di sini yang menjadi kekhawatiran terbesarmu minggu ini adalah lebih ke soal keuangan. Itu yang bikin kamu masih belum berani untuk nyari pasangan. Itu untuk yang asmara single. Sekarang kita masuk ke yang berpasangan. Oke, siap-siap buat kamu yang... Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Page of War. Di sini kamu harus bisa lebih ke... menghargai pasangan. Harus bisa gimana supaya masalahmu itu bukan hanya masalahmu, tapi kamu juga harus bisa cerita atau ngobrol sama pasangan. Jadi lebih ke, jangan sampai pasangan itu nggak tahu kamu sedang punya masalah apa gitu. Kamu sedang ngerasa gimana. Jadi perlu terbuka, perlu menutamain pasangan. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Three of Swords. Ada hal yang mengecewakan yang dilakukan pasangan, dan itu kamu masih kamu pendem. Masih kamu simpen. Dan itu bikin kamu jadi yang ngerasa jauh aja gitu sama pasangan. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu diomongin nih sama pasangan. Karena bisa jadi dia nggak tahu kalau kamu punya rasa kecewa nih sama dia. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Page of Swords. Sebenarnya kalau kesibukan di kantor, atau kesibukan aktivitas, dan kamu jadi jauh sama pasangan, sebenarnya wajar. Cuma jangan sampai itu kamu cari pemenaran nih. Kenapa? Karena sibuknya itu karena kamu mau dekat sama teman kamu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kamu hindari. Supaya minggu ini hubunganmu sama pasangan juga tetap baik-baik aja. Oke, demikian untuk pick a card kali ini. Sambil kita nunggu makanan yang tadi saya pesan. Singkong sama es kopi susu pandan. Oke, ini singkongnya sudah datang. Sama es kopi susu pandan ya, Mas. Sip. Oh, ada bumbunya. Ini sausnya apa nih? Sambal toco. Sambal toco. Jadi buat kamu yang lagi ke kopi kebun, kalau milih singkong, ada sambal toco-nya nih. Jarang ada. Oke, terus ini pandan ya. Dan ini asli. Pandan sini nih. Jadi, ini bukan yang sirup abal-abal. Ini beneran pandannya tuh ngambil sendiri dari pohon di kebun. Kalau di dapur kebun ini bukannya jam berapa, Mas? Untuk dapur kebun bukannya jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oh, itu untuk hari biasa tuh? Iya. Kalau weekend? Weekend itu jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke, jadi kalau weekend bukannya lebih pagi ya? Oke. Terima kasih ya, Mas. Ini seger banget nih. Penasaran. Ini pandannya bukan dari sirup pandan-pandan yang dibikin, tapi memang asli. Rasa pandannya emang beda. Jadi, kalau nggak mau terlalu manis ya, jangan terlalu banyak-banyak pandannya. Nah, singkongnya ini digoreng-garing. Yang menarik, saus tauco-nya. Eh, sambal. Sambal tauco-nya. Tauco-nya terasa. Sambal nggak terlalu pedes. Kalau yang nggak suka tauco, mending makan singkongnya begini aja, karena memang udah enak nih. Gurisnya terasa. Tapi kalau yang suka tauco, jadi cocok begini. Dan nggak terlalu ini, nggak terlalu pedes banget. Oke, demikian untuk pick a cut kali ini. Jangan lupa buat yang lagi main di sekitar Bintaro, silakan mampir di Kobi Kebun Jalan Cendrawasi 1. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Terima kasih.